Puluhan warga aparat gabungan bersama relawan jurnalis IJTI Bogoraya langsung menyusuri kawasan hulu Sungai Cikaniki di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor saat menggelar pungut sampah masal pada Jumat pagi. Mereka memunguti gundukan sampah yang berserakan di badan sungai dengan menggunakan karung dan plastik. Kemarau hebat yang melanda sejak dua bulan terakhir membuat kondisi aliran Sungai Cikaniki kian surut serta dipenuhi sedimen lumpur dan sampah. Bahkan dua jam saja kerja bakti para relawan mampu mengumpulkan lebih dari dua ratusan karung sampah. Sementara aksi bersih-bersih masal ini sengaja digelar demi menjaga kualitas air sungai agar dapat dimanfaatkan warga yang dilanda krisis air bersih. Aksi sosial juga sekaligus untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia serta HUD IJTI. Sebelumnya, wilayah Kecamatan Nanggung menjadi salah satu daerah paling parah terdampak kemarau hebat di Kabupaten Bogor. Selain bantuan suplai air dari Pemda, warga juga mengandalkan sumber aliran sungai Cikaniki untuk memenuhi kebutuhan air baku. Ini sangat luar biasa dan memang kita juga dari SMP Istana Yatabu yaitu ikut serta dan kolaborasi untuk mendukung penuh dengan adanya kegiatan Cikaniki bersih. Dan harapan saya mungkin buat ke depannya harus selalu di-flow up dan ini juga harus bisa jadi kegiatan yang bisa menyadarkan masyarakat khususnya di Desa Bantar Karek. Ini kontinu dilaksanakan untuk menjaga sungai Cikaniki ini layak untuk digunakan baik mandi, mencuci, apalagi situasi kemarau panjang ini akibat daripada El Nino yang ada di dunia sehingga wilayah Indonesia ini berdampak besar di mana-mana banyak kekeringan bukan di wilayah Bogor saja di wilayah-wilayah lain juga banyak yang kekeringan maka dari itu untuk masyarakat menggunakan air itu sangat-sangat vital maka dari itu kita sama-sama menjaga agar sungai Cikaniki tetap bersih agar bisa dipakai untuk kegiatan mencuci ataupun mandi Dari Nanggung Kabupaten Bogor, Iman Abdul Rahman melaporkan